Pemirsa Sri Hartati Ridwan selasa pagi dilantik menjadi Ketua Pecinta Agrek Indonesia Kota Jabi. Hadir dalam pelantikan Pegurus Pai Kota Jabi, Sekda Kota Jabi Ridwan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Respi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Respi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audida pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Pelantikan dan pengukuhan pengurus Pecinta Angrek Indonesia Kota Jabi ini dikelar di kantor Wali Kota Jabi pada selasa pagi. Sri Hartati Ridwan Respin dilantik menjadi Ketua Pegurus Pai Kota Jabi. Hadir dalam pelantikan Sekda Kota Jabi Ridwan dan tabu undangan lainnya. Dalam sembutannya, Sekda Kota Jabi Ridwan mengatakan jika angkrek merupakan tadapan langka dan harus dilestarikan. Untuk itu, Sekda meminta kepada kepengurusan Pai Kota Jabi yang baru dilantik untuk dapat sama-sama memperkenalkan angkrek kepada pasyarakat luas sebagai kekayaan hayati yang harus dilindungi. Pelaporan agar terjadi kepatungan sejak tahun 2002-2004 yang dilakukan pengurusan pusat melalui DPJ Provinsi Jabi menginginkan DPJ Kota Jabi lebih giat lagi ke depan. Karena Kota Jabi ini sangat menjanjikan, terutama aktivitas, kegiatan, acara demi acara sudah terjuga. Angkrek ini salah satu koleksi dari Kabupaten Kota dalam Provinsi Jabi yang sudah sangat langka. Jadi dari pemurus Pai Kota Jabi memamerkan, ke depannya pemurus Pai Kota Jabi akan lebih giat lagi memamerkan angkrek ini bukan cara seremonialnya. Saya minta sekolah kode OPD-OPD, setidaknya di kantor ataupun di halaman mereka. Ya, kesan pertama kali kita masuk kantor kan lihat tanah bandung. Ya kan sebelum butuh kantor. Saya hobi itu. Nah, tadi kita minta pada beberapa OPD lebih aktif lagi ke depan. Pengurusan ini minta lebih giat lagi.